Celingak-celinguk, di depan mertua cucunya mama mertua pun ikut resah karena masak pake corong. Kiki, kamu lagi apa? Eh, Ripki, aku lagi masak biasa. Masak apa? Ini, masak ini. Loh, kok gitu cara masaknya Kiki? Iya, aku dikasih tau sama suaminya mama mertua dari saudara nenek tetangga bestinya besti aku. Pasti suaminya mama mertua dari saudara nenek tetangga bestinya besti kamu itu suka nonton di EBM juga ya? Tepat sekali, Ripki. By the way, kamu kesini mau apa, Ripki? Oh iya, aku ini mau mengembalikan corong merah yang aku pinjam kemarin. Ternyata ini corong merahnya aku mencarinya, Ripki. Akhirnya aku beli lagi corong merah yang baru. Dan corong merah yang barunya gak ada badaknya. Masakanku jadi kurang enak katanya. Yaudah siniin, Ripki. Ini? Iya. Terima kasih ya, Kiki. Iya, sama-sama, Ripki. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah kubilang, itu namanya bukan bawang ungu. Itu bawang merah, tapi iya itu warnanya ungu. Belajar masak, sambil melatih kesabaran. Mencari inspirasi masak, tapi kok aku malah sesak berdebat, cuma karena bawang ungu. Sudah kubilang, itu namanya bukan bawang ungu. Itu bawang merah, tapi iya itu warnanya ungu. Belajar masak, sambil melatih kesabaran. Jangan sampai emosi. Jangan sampai emosi. Jangan baper tetap sama. Halo guys, aku mau kasih tis masak buat mengisi liburan kalian loh. Apalagi kalau liburannya cuma di rumah mama mertua aja. Nah, ini tuh masakan yang bikin mama mertua dijamin makin sayang sama kamu. Pertama, kalian pergi ke pasar dan beli hati yang super duper gede ini guys. Kalau udah, tinggal kita kerat-kerat dan kita masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Biar gak bau amis, aku tambahkan juga daun salam dan daun serai. Kita tutup sampai mateng ya guys. Kalau udah, tinggal kita angkat aja. Lainnya kita potong-potong hati sapinya. Kalau di pasar gak ada hati sapi, boleh pakai hati ayam ya guys. Kalau udah, tinggal kita potong-potong kotak aja. Nah, ini nih makanan yang paling harus ada di rumah mama mertua. Yaitu kacang panjang yang gede banget. Nah, kalau udah, tinggal kita goreng aja. Biar cepet mateng ya. Nah, buat ngelopekinya, tinggal kita belah dua aja. Dan kalau udah, tinggal kita pencet sampai keluar ya. Nah, ini nih bumbu halusnya. Mau aku sulap aja. Kalau udah, tinggal kita tumis aja sampai harum ya. Jangan lupa ditambahkan daun salam dan serai. Dan aku tambahkan juga hati sapinya. Nah, kita aduk-aduk aja sampai mateng ya guys. Jangan lupa tambahkan petai yang udah kegoreng tadi. Lanjut yuk, kita ke menu kedua. Aku tuh punya es krim di kulkas, tapi lagi nganggur. Yaudah yuk, kita olah aja. Pertama, aku pisah-pisahkan semua rasanya. Dan lanjut, aku potong-potong kayak gini ya. Nah, ini tuh ada rasta, strawberry, vanila, dan coklat guys. Kalau udah, ini es krimnya mau aku lelehin dulu. Nah, aku rebus sampai jadi mencair gitu. Kalau udah, tinggal kita siapkan tiga butir telur. Nah, telurnya aku pakai yang telurnya isi dua. Nah, kalau udah, tinggal kita kocok aja sampai mengembang ya guys. Jangan lupa ditambahkan gula. Kalau udah, tinggal kita masukkan terigu perlahan demi perlahan. Dan kita mixer lagi sampai semua bahannya tercampur rata ya guys. Ini tuh bisa jadi cemilan buat mama amat tua kalau lagi nonton film drama Korea ya guys. Kalau udah, tinggal kita masukkan telur mangkok. Lanjut, aku mau tambahkan es krim yang udah direbus tadi ya. Nah, kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata. Kalau udah, mau aku masukkan ke dalam wadah anti panas kayak gini guys. Dan kita masukkan topping keju ya. Dan kita tunggu mateng deh. Kalau udah mateng, si kuenya bakal jadi seperti ini guys. Dan lanjut, kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Lanjut yuk ke menu yang ketiga. Kemarin aku tuh pulang dari Gunung Merapi dan bawa pasir hitam kayak gini guys. Dan ini tuh katanya bisa goreng kelupuk loh. Selain kerupuk, ini juga bisa buat masak telur ya guys. Nah, kalau udah telurnya aku masukin, aku masukin juga daun salam menurut serai. Nah, ini udah jadi nih. Langsung aja kita cuci ya guys. Aku cucinya pakai air es biar gampang buat nanti ngelupasinya guys. Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk aja. Lanjut yuk, aku mau ukir dulu terong ungu kayak gini. Aku tuh pengen banget bentuk ikan hiu kayak gitu guys. Biar lucu ya guys. Nah, ini tuh hampir jadi nih ikan hiunya. Kalau udah, tinggal kita kerat-kerat. Nah, ini ikan hiunya mau aku goreng aja di minyak yang super duper banyak banget. Tinggal dicelup-celupin aja biar si terongnya itu matang sempurna ya guys. Nah, aku berenangin aja si ikan pausnya. Kalau udah, aku mau tumis bumbu merah kayak gini. Kita tunggu sampai matang ya guys. Kalau udah, tinggal kita masukkan daun salam dan daun serai. Nah, kalau udah matang bumbunya, tinggal kita masukin telurnya dan terongnya guys. Selamat mencoba di rumah ya. Selamat mencoba di rumah ya.